Argo di SPBU di jalan lintas Tembu Bungo, kilometer 2 tidak berfungsi, sehingga menjadi keluhan konsumen yang bagisi BBM. Pasalnya konsumen merasa dirugikan, karena harus membayar ke operator Rp18.000, namun hanya diisi sekitar Rp17.400 saja. Bahkan bukan hanya itu, uang kembalian pun tidak dikembalikan oleh operator kepada konsumen. Konsumen berharap pihak SPBU memperbaiki kerusakan Argo, agar tidak merugikan bagi konsumen. Tapi kita ini, bayar? Bayar nggak kesih. Petugasnya ada nulis, dianggur nggak di pencetan itu? Nggak ada, saya ada. Nggak ada ya? Jadi harapan itu gimana dengan operator ini? Apakah ya harusnya ada kembalian, waktu itu digenepin, waktu itu dikurangin. Admin SPBU Hana mengaku, jika telah melaporkan hal ini kepada manajer, hanya saja belum ada respon untuk memperbaiki. Tidaknya mengaku uang setoran yang diterima dari operator sesuai meteran BBM yang terjual. Bukan hanya Argo yang rusak, 7 pompa dari 15 pompa yang ada di SPBU, milik keluarga Mantan Bupati Tebo Majid Muas ini, juga mengalami kerusakan. Sejauh ini manajer, itu kan biasanya kan tergantung operator, operator biasanya kan kalau udah lihai, udah pepasin, bisa pepasin. Jadi, petugas itu ini sesuai meteran ya? Sesuai meteran. Jadi artinya sisanya itu bisa ke operator sendiri ya? Itu seseran dia lah ya? Kurang paham saya ya? Kurang paham ya? Arief Rizal, Jambi TV